Halo semuanya ketemu lagi di vlog kriko loblo serbarti Sekarang kita lagi akan coba review ya Salah satu rumah subsidi yang menurut gue ini masih amat sangat menarik Karena rumahnya ini hanya cukup bayar 2 juta rupiah Sampai akad ya all in yang spesialnya lagi Rumah ini menawarkan banyak sekali hal yang gak dimiliki oleh rumah subsidi lainnya Nah apa itu kita simak video ini dari awal sampai akhir Tapi sebelumnya gue bakal spill dulu ya beberapa keadaan yang ada di rumah subsidi ini Oke sekarang kita udah ada di perumahan Duta Land Residence ini teman-teman Rumahnya ini ada 2 tipe ya Yang pertama rumah subsidi Ya dia ukurannya itu 30 per 60 Lalu yang kedua ada tipe komersil Yang membedakannya untuk rumah subsidi Jadi dia posisinya ada di sini Dan untuk yang rumah komersil dia posisinya ada di rumah huk ya Ini untuk luas tanahnya rumah komersilnya ini dia variatif Nah jadi untuk rumah komersilnya ini dia hanya dibedakan dari luas tanah Luas tanah untuk rumah komersilnya ini dia mulai dari 97 meter persegi Tapi untuk spek luas bangunannya rumah komersil dan rumah subsidi Jadi itu sama ya Seperti itu Dan untuk rumah komersil posisi yang di pinggir aja nih Dan sudah diberikan tembok pembatas Dan ada banyak yang spesial yang tadi saya bilang Kalau kalian penasaran perumahannya ini jalan apa enggak Ini kita tunjukin ya Ini rumahnya yang masih udah bisa dikatakan pembangunannya hampir beres nih Sebelah kiri dan di sebelah kanan ini rumahnya yang lagi on progress teman-teman Rauh jalannya ini 6 meter ya Dan sebelumnya kita udah pernah kesini kurang lebih sekitar 1,5 tahun yang lalu ya Dulu di progress pembangunannya hanya di sebelah sini ya Tapi sekarang dia bangun proyek kedua ya yang akan kita review Mantap Ini roll jalannya ya Bahkan tadi ada kita denger Ada yang sudah serah terima kunci dari akad langsung tinggal ya Karena rumahnya ini dia ready stock Cicilannya mulai dari 1,2 jutaan nih Untuk point sellingnya Dia mengklaim lokasinya ini hanya 4 meteran ya Ke gerbang exit tol gabus 12 km ke stasiun tambuan Nah ini untuk roll jalannya ya Wah Tanda sih rumah subsidi Cuman ini rapi ya Nah untuk gorong-gorongnya dia Seperti ini Karena ini kondisinya belum hujan ya Cuman aman ya Karena dia punya Untuk nampung air hujan teman teman Air hujan Untuk utilitas kabelnya ya Standard ya Rumah subsidi Dia belum underground dan Gorong-gorongnya belum tertutup Cuman yang tadi Kita mention rumah ini banyak sekali Hal yang tidak dimiliki oleh Rumah subsidi lainnya Jadi Menurut saya ini salah satu Dari rumah subsidi yang menarik Wah Ini ya Oke kita bakal coba Pahas satu persatu Yang pertama Poin pertama ketika kalian Beli unit di Dutalian residence ini Adalah Rumahnya sudah Double dinding Zaman sekarang Kalau kalian Nyari rumah subsidi Bisa kita katakan itu Hampir semua Single dinding Tapi disini Dia sudah double dinding Keunggulan yang kedua Dia Carpotnya sudah full Dibangun Jadi kalau kalian punya Mobil Kalian gak usah Perlu repot lagi Tinggal masukin mobil aja Gak usah perlu Nambahin Atau ngebangun Daerah carpot Ini carpotnya terbuat Dari rabat peton Yang ketiga Rumah ini Kusennya sudah Menggunakan Full aluminium Wah Keren ya Lalu yang keempat Rumahnya ini Dia gentengnya Menggunakan Genteng beton Bahkan Ini Dia di pinggirnya Dikasih Nok Keren loh Rumah komersil aja Jarang banget Mereka merhatiin Nok samping ya Wow Tapi untuk secara Fasad rumah ini Ya standar aja Dia hanya menggunakan Kombinasi warna Abu-abu Dan warna hijau Cuman Ini hanya Masalah selera Satu lagi Kalau kalian beli unit Disini Kalian akan mendapatkan Satu buah Pohon buah ya Satu buah Pohon buah Masuk Nah Seperti ini teman-teman Ini Buat kalian yang punya City car Ini Muat ya Satu city car Atau LCGC Satu motor Aman Untuk Daerah tamannya ini Luas ya Wow Mantap Ini tadi yang kita bilang Yang jadi Titik Kalian harus Kenapa beli rumah disini Karena rumahnya Sudah menggunakan Kusen aluminium Keren loh Kasih karet loh Gila Nah Untuk Daya listrik Di rumah ini Dia menggunakan 1300 Watt ya Sudah standar Sudah standar Dan ini tadi kita bilang Kusennya menggunakan Kusen full aluminium Untuk pintunya Kita Oh dia menggunakan Pintu PVC Keren amat ini Kalau yang lainnya Menggunakan Kayu Double triplex Tapi dia disini Menggunakan PVC Teman-teman Untuk layoutnya Rumah ini Standar rumah subsidi Bahkan ini Menurut kita Salah satu Rumah subsidi Yang gak standar Kenapa? Karena ini Melebihi standar Dia punya Dua kamar tidur Lalu Dia punya Satu lagi Yang spesial Nanti kita mention Di akhir-akhir video ya Oke Untuk Lantainya ini Dia menggunakan Keramik ya Ukurannya 30x30 Dan yang menariknya lagi Rumahnya ini Dia mengusung Konsep Open space Jadi ketika Kalian beli unit Disini Disini Gak ada tembok Pembatas ya Kalau yang lain Kan biasanya Dikasih pintu Tembok ya Lalu dikasih dapur Tapi disini Gak teman-teman Kalau saya Justru lebih senang Begini ya Rumah kita Kelihatan lebih luas Mengusung konsep Open space Sekarang kita masuk Ke kamar Pertamanya Teman-teman Kamar pertamanya Ini dia punya Ukuran Yang Cukup luas Bahkan Kalau menurut kita Ini salah satu Rumah subsidi Yang kamar Pertamanya ini Cukup luas Banget Ingat Ini adalah Rumah subsidi Teman-teman Tapi dia punya Ukuran luas kamar Yang sangat besar Di ruangan ini Mereka Kasih Dua buang kaca Kacanya ini Yang Bisa dibuka Lalu di sebelah sini Jendelanya Yang Gak bisa dibuka Ini jendelanya Rumahnya ini Dia full Dicat warna putih Masuk ke Kamar kedua Yang Ada Di sini Kamar keduanya Dia ini Ukurannya Sedikit Lebih kecil Dibandingkan Dengan Kamar pertama Tapi Masih Sangat Proper Ini keramiknya Juga Standar Menggunakan 30x30 Temboknya Berwarna putih Cuman Ini ada beberapa Hal sih Karena rumah ini Masih Belum Dimiliki Jadi Kalau kalian Yang nanti Beli rumah Di sini Kita bisa Pastikan Kalau rumahnya Sudah Nanti Dalam hal Sudah bagus Bahkan Kita temui Tidak ada Yang Petas-petas Rambut Sedikit Mantap Di dalam Sini Developer Kasih Satu Buah Jendela Yang Bisa Dibuka Yang Menghadap Ke Area Taman Belakang Yuk Masuk Kita Ke Tanah Sisa Belakang Jadi Kita Nggak Bisa Bilang Tanah Sisa Belakang Jadi Ini Ada Tanah Sisa Di Belakang Tadi Kita Sudah Dapat Info Dari Tim Marketing Kalau Rumah Memang Full Seperti Ini Tidak Dikasih Keramik Hanya Sampai Sini Dan Satu Poin Plus Yang Bisa Kita Pastikan Nggak Dimiliki Rumah Subsidi Lainnya Dia Punya Closet Duduk Coba Kalian Sebutin Ada Satupun Perumahan Atau Developer Yang Rumah Subsidi Yang Kloset Sudah Menggunakan Kloset Duduk Disa Dikatakan Nggak Ada Cuma Ada Di Perumahan Ini Untuk Pintunya Dia Menggunakan Plastik Saya Lebih Suka Plastik Ini Karena Bisa Tahan Awet Dan Lalu Poinnya Lagi Meskipun Rumah Subsidi Dia Kasih Sower Mantap Untuk Tembok Kamar Mandinya Meskipun Dia Belum Full Sampai Keatas Cuman Kalau Kita Perhatikan Meskipun Ini Rumah Subsidi Tapi Keramiknya Ini Dia Nggak Standar Keramiknya Ini Menurut Saya Salah Satu Keramik Yang Terbaik Untuk Ukuran Rumah Subsidi Untuk Begitu Juga Dengan Lantai Kamar Mandi Wah Ini Keramiknya Ukurannya Gede Ini Sepertinya Ukurannya 40 Kali 40 Ya Mantap Keren Wah Ini Pemandangannya Ada Satu Lagi Jika Kalian Beli Rumah Disini Tembok Tambah Atas Warganya Ini Sudah Setinggi Ini Wah Mantap Kesimpulan Kita Untuk Review Kali Ini Meskipun Dutalent Residensi Ini Adalah Rumah Subsidi Tapi Ini Sangat Spesial Tadi Beberapa Hal Kita Bahkan Nggak Pernah Nemui Rumah Subsidi Yang Menggunakan Klosetnya Duduk Lalu Double Dinding Juga Untuk Carpotnya Sudah Dibangun Rumah Ini Sedang Ada Promo Cukup Kalian Bayar 2 Jutaan Titilan Fed 1,2 Jutaan Untuk Unit Subsidi Kalian Sudah Bisa Miliki Unit Ini Jadi Buat Kalian Yang Penasaran Tentang Perumahan Ini Nanti Nomor Kontak Marketing Kita Berikan Di Kolom Komentar Atau Di Sampai Berjumpa Di Video Berikutnya Ciao Terakhir Kita Hampir Lupa Mention Jadi Perumahan Ini Meskipun Rumah Subsidi Dia Punya Gerbang Yang Cukup Mewah Untuk Ukuran Rumah Subsidi Ini Adalah Gerbang Dia Nanti Akan Mengusung One Gate System 24 jam Agak Naik Sedikit Dan Dia Turun Lalu Dia Punya Row Jalan Yang Lebar Banget Untuk Ukuran Rumah Subsidi Tadi Kita Udah Tanya Sama Agent Kalau Disini Rumah Anti Banjir Teman Teman Masih Ada Tanah Kosong Space Di Luar Wah Ini Dia Kantor Pemasaran Dutaland Residence turn Bigging Button Copyright Mis Tari